P.S.I.S. Semarang resmi melepas Ganjar Mukti. Dikabarkan Ganjar Mukti tidak memperpanjang kontraknya dengan P.S.I.S. Semarang dan akan berseragam arema FC. Dilepasnya Ganjar Mukti oleh manajemen P.S.I.S. Semarang. Terlihat di laman Instagram resmi klub.at sisofisial. Ganjar Mukti berposisi sebagai fullback dan bisa menjadi gelandak. Dikabarkan telah setuju dan berseragam arema FC musim depan. Isu bergabungnya Ganjar Mukti tidak lepas dari arema FC yang sudah melepas sejumlah pemain. Arema FC resmi melepas 11 pemain dalam Bursa Transfer Liga 1 2020. Tim di bawah asuhan Mario Gomez ini benar-benar melakukan bersih-bersih pemain. Terbaru, arema FC melepas Arthur Cungha. Brazil, dan Silvano Pompalius, Belanda. Penampilan yang kurang memuaskan selama satu musim membuat Pompalius harus terdepak. Sebaliknya, pelepasan Arthur sangat mengagetkan publik. Sebab Arthur merupakan back andalan selama di arema FC. Bahkan Arthur juga menjadi kapten kedua di Singoedan. Sebenarnya kontrak Arthur dan Pompalius bersama Singoedan berakhir sampai musim 2020. Ternyata Arthur dan Pompalius tidak masuk dalam skema tim asuhan Mario Gomez. Pelepasan ini berdasar rekomendasi coach Gomez musim ini, kata Rudy Yidodo, general manager arema FC, dikutip dari laman surya. Sedangkan makan ponate juga dilepas manajemen arema FC usai tidak menemui titik temu dalam negosiasi kontrak. Makan ponate di luar kemampuan mayoritas klub di Indonesia. Itulah yang menjadi penyebab arema FC melepas gelandak asal mali tersebut dalam bursa transfer liga 1 2020. General manager arema FC, Rudy Yidodo mengatakan tidak ada kata sepakat dalam negosiasi alot antara manajemen dengan agen makan ponate. Sebelumnya, kami sudah komunikasi dengan agennya, tapi berjalan alot dan tidak menemui titik temu. Petik 2, permintaan yang dilontarkan agennya sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan di luar kemampuan mayoritas klub Indonesia. Makanya kami memutuskan untuk melepas ponate, kata Rudy Yidodo. Tria asal Madiun itu mengungkapkan kejatinya ponate masih ingin bertahan di arema FC. Apalagi ponate termasuk pemain yang masuk skema permainan Mario Gomez di liga 1 2020. Kami tahu sebenarnya ponate masih ingin di arema FC. Apalagi dia juga masih diperlukan tim, jelas. Terima kasih telah menonton!